Banyak berbuat ataupun sekolah kita, barangkali bukan apa-apa kalau tidak ada Al-Quran selesai. Karena mungkin ada Al-Quran, mungkin Allah mudahkan tantangan-tantangan bisa kita lewati dengan baik. Keberkahan-keberkahan juga mengalir ke lembarga kita, ke sekolah kita, dan juga harapannya juga mengalir kepada keluarga-keluarga yang menyekolahkan anaknya di sini. Sama seringlah Ustadz menyampaikan tentang keberkahan Al-Quran ya, bahkan ketika yang diturunkan hitung malaikat, maka malaikat itu menjadi penghulunya para malaikat ya, mereka sifil kemudian diturunkan melalui seorang nabi, diantara banyak nabi dan ketika Al-Quran itu diturunkan salah satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka menjadi penghulunya para nabi semuanya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sisi-sisi pembiasaan, adab-adab, seperti apa? Sisi-sisi pembiasaan ibadah yang di sini yang sudah dilakukan. Artinya kan harapan orang tua, adab, anak-anak itu punya ahlak yang baik ya, santunan orang tua, masuk rumah, itu tidak nyelonong, mengucap salam ketika makan, minum, sesuai adab-adab yang islami ya, seperti apa di sini diajarkan atau dipraktekan. Selain pembiasaan ibadah juga ahlak, akhlak kita dan sama-sama kita ketahui, itu perkataan orang tua itu manjur, perkataan dari guru itu manjur. Bahkan apa yang dikatakan guru itu kuat untuk diriwakan anak-anak ini. Dengan kemanjuran kata-kata guru inilah kita manfaat untuk menasihati ya, untuk masalah akhlak kepada orang tua bagaimana. Dan juga adab-adab kita ajarkan kepada anak-anak kita. Berarti ini ada, perlu kita upayakan ya, membangun sinergi antara sekolah dengan orang tua, antara guru-guru di sekolah dengan orang tua. Ini upaya yang sudah dilakukan apa saja untuk mensinergikan, mensinkronkan pendidikan yang kita lakukan di sekolah dengan di rumah. Ini bisa disampaikan. yang kita lakukan di sekolah ini, upaya-upaya itu saja, yang mempengaruhi anak-anak, terutama SD itu tiga hal saja sama-sama ini, kita ketahui pertama dari lingkungan dari ini. Jadi mungkin separuh hari sudah di sekolahan, ya mungkin beberapa jam lagi di rumah ya, dan juga di lingkungan sekitar. Jadi upaya kami dengan mengadakan parenting, jadi orang tua dikumpulkan di sekolah, dipanggil tutor ataupun membicara yang bagaimana mendidik anak yang baik. Ini yang kita lakukan, selama ini kita lakukan, sehingga kita antara sekolah, kita sudah mengajarkan hal-hal kebaikan, harapannya di rumah juga. Di rumah, kebaikan itu. Kebaikan itu terus bertambung. Ini yang sudah kita lakukan komunikasi tetap ada ya, baik melalui grup maupun pertemuan rutin untuk di sekolah ini. Ya memang kita fahami bersama ya, bahwa orang tua bagi anak-anak kita ini, kalau di rumah, bapak ibu orang tua itu orang tua pertama ya, kalau di sekolah guru-gurunya itu adalah orang tua kedua ya, orang tua. Nah, teman-teman semuanya, ini luar biasa ya, mensinergikan pendidikan antara rumah, sekolah, dan satu hal ini, tantangan ini masyarakat ya, di sekolah baik, di rumah baik, satu lagi nih, di masyarakat. Nah, upaya nih, karena Ustadz sekaliris kepala desa, mungkin bisa diceritakan nih, karena mumpung ada kekuasaan ya, minimum desa. Apa ini upaya untuk juga, supaya di sekolah baik, di rumah baik, di lingkungan juga anak-anak mendapatkan lingkungan yang baik. Mungkin bisa diceritakan, bisa menginspirasi juga bagi, mungkin kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi, waktu mendirikan ini, saya belum menjadi kepala desa, dari sebelum menjadi kepala desa, kemudian diamalkan kepala desa ini, kehadiran dari sekolah ini, sekolah Islam atau SIT ini, itu membuat dampak kepada lingkungan juga. Jadi, apa ya, dulu kita jarang melihat anak-anak pakai jilbab, jadi apa, kemudian, mungkin bukan hanya anak-anak yang pakai jilbab ya, mak-maknya ya, ibu-ibunya pun, ya, berpengaruh juga ke tua ya. Jadi, karena anak-anaknya, apa, tadi dia untuk memakai sering menutup hijab gitu, untuk aurat, jadi, dulunya yang sebelum adanya ini, mungkin tidak terlalu bermasalah. Jadi, saat sekarang ini, anak-anak sudah terbiasa keluar, pakai jilbab, dan juga ini mengibas ke orang tua, saat membuat orang tua juga, masa anaknya sudah rapi, kemudian nanti ibunya tidak, kemudian juga ke masjid juga, sekarang lebih banyak anak-anak, karena di sekolah kita ada pengecekan apa ya, amalia. Bagaimana anak-anak, untuk bisa terbiasa sholat di masjid, sholat di masjid, salah satu checklistnya, yang ditanyakan sama gurunya ini, lagi-lagi ya, lagi-lagi, jadi, kalau, sudah mulai ke sana, lingkungannya juga, akhirnya, walaupun tidak di SDIT, karena temannya sering keluar pakai jilbab ini, yang walaupun tidak di SDIT, mereka juga, apa, ikut ya, untuk itu, terbiasa memakai jilbab di luar rumah, ini pengaruh lingkungannya, pengaruh lingkungannya, salah satu dampak positif, yang terasa, jadi dengan banyaknya, anak-anak yang di SDIT, orang tuanya juga, terwarnai, bisa ikut, malu kalau, tidak, seperti anaknya, dan anaknya mungkin juga, protes, kalau tidak, kalau dia pakai jilbab, kok ibunya tidak pakai jilbab, anak-anak kan, lebih luku, mungkin juga, ini ya, ketika anak-anak kita belajar Al-Quran, terus orang tuanya, mungkin juga belum, mungkin, sama-sama ini ya, sama-sama belajar lagi, baik, teman-teman semuanya, ini, sangat, inspiring ya, apa yang kita, bicarakan pada, hari ini, mungkin sebagai, penutup ini, Ustaz ya, mungkin bisa, disampaikan, kepada, kita semuanya, kira-kira, apa yang, perlu kita lakukan, terutama bagi para orang tua, untuk, menghadapi, tantangan zaman hari ini, yang, sama-sama kita rasakan ini ya, artinya, langkah-langkah yang terbaik lah, supaya nanti kita bisa, bisa, mengantisipasi, karena, anak-anak kita, hari ini, itu milik zamannya, hanya berbeda pendidikannya, dengan kita-kita dulu, ya, ini bisa disampaikan, ya, sebenarnya kami, juga, belum banyak, berbuat, ataupun, sekolah kita, barangkali, bukan apa-apa, kalau tidak ada Quran, sebetulnya Ustaz, iya ya, karena mungkin ada Quran, kemudian Allah mudahkan, tantangan-tantangan, bisa kita lewati dengan baik, keberkahan-keberkahan, juga mengalir, ke lembaga kita, ke sekolah kita, dan juga, harapannya juga mengalir, kepada, keluarga-keluarga, yang menyokulahkan, anak-anaknya disini, Sama seringlah Ustaz, menyampaikan, tentang, keberkahanan Quran ya, bahkan, ketika, yang diturun, menurunkan, itu malaikat, maka malaikat itu, menjadi penghulunya, para malaikat ya, mereka si fril, kemudian, diturunkan, melalui seorang nabi, diantara banyak nabi, dan, ketika akuan itu, diturunkan, salah satu nabi, yaitu Nabi Muhammad, s.a.w., maka menjadi penghulunya, para nabi semuanya, penghulunya adalah, hari Muhammad, s.a.w., kemudian, hari diturunkan, malamnya ya, malam-malam itu khotar, lebih baik daripada, ribu bulan, ketika diturunkan, ke bumi Mekah, maka Mekah menjadi, tanah, yang, apa, suci, yang diberkai, dimuliakan, dan, ketika anak-anak, menghafal al-ruan, ya, harapannya, memang, mereka menjadi anak-anak, yang terbaik, ya, ketika sekolah, yang istimewa, ketika sekolah, kemudian, mengajarkan al-ruan, di sana, mengajarkan al-ruan, dan, itu, bukan karena kita, hebat, guru-gurunya, luar biasa, mungkin keberkahan al-ruan, keberkahan al-ruan, maka Allah, memudahkan, segala al-ruannya, ya, kalau kita, jauh dari, apa ya, dari, dari yang, sempurna, tapi, dengan, apa, ini lah, kemudian, Allah, sempurnakan, ya, ada sebuah, apa, kejutan-kejutan yang luar biasa, capek-capek yang luar biasa, ya, kita tidak, memayangkan, Ustadz, punya sekolah, bisa, masuk ke sekolah ini, ya, jadi, yang perlu, sekolah perlahankan di sini, ya, mungkin, al-ruannya, dan, harapannya, ketika, anak-anak, ibu, bapak-ibu semuanya, masuk ke sini, ya, ke sekolah, Islam terpadu ini, yang di sana ada al-ruan, ya, harapannya, terlahir anak-anak yang, diberikan, keberkahan, al-ruan, dari Allah SWT, dan juga, menjadi keluarga yang diberkahi juga, asbab al-ruan ini, ini yang, apa, yang kita lakukan, setelah yang kita usahakan, ya, jadi, kalau, dari al-ruan ini lah, kita mengharapkan keberkahan dari al-ruan ini, kalau kita tidak mengatakan al-ruan ini, habislah kita saja, wah, iya, kalau kita tidak ada apa-apanya, jadi, eh, mari kita semangat, untuk, apa, ya, pertama, ya, akhlak juga, selain, al-ruan, keislaman, juga akhlak, akhlak kita untuk, menghadapi, tantangan, zaman ke depannya, yang kita, yang luar biasa lah saja, tentunya ya, hari ini jadi luar biasa, apalagi, 10-20 tahun akan datang, lebih dasar lagi, tantangannya, kita persiapkan, anak-anak kita, untuk menghadapi, zamannya, baik, baik, terima kasih, teman-teman semuanya, sangat luar biasa sekali, perbincangan kita, pada pagi hari ini, intinya adalah, bagaimana kita, kembali kepada, nilai-nilai, Islam, nilai-nilai, Al-Quran, dalam mendidik, anak-anak kita, bagaimana kita, mengokohkan, ya, pikirnya, rujiannya, jasadiyahnya, dan, mudah-mudahan, harapan kita, untuk menjadikan, anak-anak kita, kurutain, wajiannalil muttaqina imaman, itu bisa kita wujudkan, dan tentunya, bagi, bapak ibu, para orang tua, yang, yang berada di, ini ya, sekitaran, kerumutan, kerumutan ya, boleh, boleh datang, boleh bertanya-tanya, dan, boleh daftarkan, putra-putrinya, untuk, bisa belajar, bisa sekolah, di, SDET, Zaid Bin Sabit ini, baik, menungguannya, sekandang lagi, terima kasih, Bapak Aiz Silisianegro, sudah berbincang-bincang, bersama kita, mudah-mudahan, sukses selalu, sehat selalu, dan, diberikan kekuatan, untuk bisa menjalankan, amanah, sebagai kepala desa, ya, di, dan juga, menjalankan, sebagai, ketua ayasan, di, 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 kaya san, Al-Quran ini, baik, teman-teman semuanya, demikian, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Warahmatullahi, Watahmatullahi, Wabarakatuhu, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton